Halo Travelers, balik lagi sama gue Joyce Yanak Magang dari wea.id atau wea.id Kali ini gue bakal memberikan 12 hal yang perlu ketahui tentang Garmin Venue 2 Dan basically gue sudah mereview dan juga membahas tentang si Garmin Venue 1 Jadi gue ingin memberikan sedikit perbandingan dan juga quick review tentang si Garmin Venue 2 gitu Karena basically gue belum ada jamnya atau unitnya sekarang ini Jadi gue ingin memberikan based on paper dan juga research gue dari situs garmin.com Dan juga beberapa referensi dari youtuber-youtuber dari luar negeri gitu Pengen tau experience-nya? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya Biar Travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya Oke, secara size dan juga design ya Well, secara size emang ini lebih besar si Garmin Venue 2 Yaitu 1,3 inch Dan kalau si Garmin Venue yang pertama itu 1,2 inch Basically untuk physical size-nya gue taruh ya on paper-nya berapa Dan juga kalau untuk dari bahannya sendiri Keduanya masih sama-sama menggunakan fiber reinforced polymer gitu Dan juga kalau untuk strap-nya, well masih sama menggunakan silikon Gak ada yang terlalu berbeda secara looks, hanya beda ukurannya saja gitu Oke, untuk screen-nya bagaimana? Well, ini lebih sedikit lebih besar di Garmin Venue 2 Dimana untuk ukurannya ini sekitar 1,3 inch dan juga pixel-nya itu 400an pixel gitu Lebih besar ketimbangkan dengan Garmin Venue yang pertama gitu On paper gue kasih lihat ya berapa Dan juga ini menggunakan jenis layar AMOLED display Well, masih sama lah Dan juga pengoperasiannya juga sudah bisa touchscreen dengan tombolnya sedikit untuk navigasi Tapi yang perlu lo ingat, ini lo harus sedikit hati-hati dengan layarnya Karena ini AMOLED, jadi lo harus pertimbangkan Jangan sampai kepentok-pentok ataupun terbentur benda keras Karena bisa merusak tampilannya gitu Jadi kelihatan semacam scratch-nya gitu Oke, secara dapur mesinnya bagaimana? Tentunya menggunakan CPU dan juga GPU yang terbaru Jadi untuk peningkatan performa dan juga untuk konsumsi baterainya itu jadi lebih smart gitu Jadi kalau lo membeli si Garmin Venue 2 Tentunya ini untuk secara mesinnya lebih upgrade ketimbang dengan si Garmin Venue yang pertama gitu Oke, yang menjadi highlight-nya lagi disini adalah new heart rate sensor dan juga pulse oximeter Dimana keakurasiannya ini cukup dipertanyakan dan juga menjadi perbincangan banyak orang Dimana menggunakan pola dan juga sensornya ini sedikit berbeda dengan Garmin-Garmin sebelumnya Kalau misalnya lo tau Garmin Venue series ataupun di Garmin-Garmin sebelumnya Itu pola si heart rate-nya dan juga si pulse oximeter itu masih horizontal Di Garmin Venue 2 ini ada sedikit major update sih kalau gue bilang Itu posisi sensornya udah sedikit berbeda kayak semacam bujur sangkar atau belah ketupat seperti itu Dan juga untuk keakurasiannya katanya itu lebih presisi dimana hampir mendekati actual heart rate Dimana kalau misalnya itu gue bakal bisa coba mungkin ke depannya menggunakan chest strap gue polar H10 Tentang keakurasiannya heart rate-nya gitu Dan juga untuk si pulse oximeter-nya ini, ini lebih presisi gitu Jadi saat lo tidur dan juga saat lo on spot check itu lebih actual angkanya tuh real gitu Ketimbang dengan jam Garmin yang lainnya gitu Dimana mungkin ada sedikit trouble atau sedikit masalah di penghitungan pulse oximeter-nya gitu Atau saturasi oksigen-nya saat lo tidur gitu Oke secara widget-nya bagaimana? Tentunya disini ada sedikit, bukan sedikit lagi Mungkin udah cukup sangat banyak perbedaannya dimana kalau di Garmin Venue gue inget banget Itu lo kalau mau ganti widget-nya harus satu-satu dan juga menu widget-nya tuh sangat besar gitu Jadi kalau misalnya lo mau lihat heart rate, lo hanya bisa lihat heart rate gitu Dan gak bisa lihat menunya yang lain Tapi di Garmin Venue 2 ini ada perbedaannya dimana Seperti mungkin terinspirasi ya dengan si Garmin Fenix ataupun di Garmin Forerunner Yang widget-nya tuh udah sidebar atau bar yang kecil gitu Jadi lo bisa preview dulu dan juga bisa lihat widget-widget lainnya Seperti misalnya heart rate, steps dan juga calories Jadi bisa langsung 3 tampilan seperti itu Dan kalau lo mau lihat detailnya Lo tinggal klik aja atau gak sentuh Dan dia bakal kasih lihat detail dari si widget-nya itu Jadi ini cukup menjadikan perbedaan yang sangat cukup besar Dibandingkan dengan si Garmin Venue pertama dan juga Garmin Venue yang kedua Oke secara perhitungan sleep tracking-nya disini sudah ada sedikit improvement atau revamp mungkin dari si Garmin-nya sendiri Kalau lo notice dimana kalau di video-video gue sebelumnya tentang si Garmin Venue ini Dan juga di Garmin-Garmin sebelumnya Itu tuh sleep tracking-nya kadang bener kadang juga kadang kurang presisi Dimana perhitungannya kadang bisa tepat awake-nya dan juga kadang juga agak sedikit hit or miss lah gitu lah Dan kalau di Garmin Venue 2 tentunya disini lo juga bisa lihat ya Hasil sleep tracking-nya langsung dari jam dan ada scoring-nya Dan juga alasan mengapa hasil skor tidur lo bisa rendah atau gak bisa tinggi juga gitu Jadi seperti mengingatkan gue dengan si Fitbit gitu Tapi kalau di Fitbit itu hanya bisa lihat dari si aplikasinya Tapi ini udah bisa lihat di jam-nya Dan kedua ini mengingat lah dimana secara perhitungan skornya tidur dari Polar itu cukup sangat detail Dan juga sebenar-benar agak presisi ketimbang dengan jam Garmin sebelumnya Jadi kalau misalnya untuk perhitungan skornya ini bakal nanti di video selanjutnya bakal kita coba Perhitungan skornya bagaimana apakah seakurat yang disebut based on paper atau tidak Oke dan yang menjadi fitur andalanya dari si Garmin tentunya adalah body battery Dimana kalau untuk scoringnya kali ini di Garmin Venue 2 Sudah mengalami sedikit perubahan dimana udah ada improvement-nya Kenapa? Karena dengan sensor new heart rate-nya tentunya merubah perhitungan body battery lo Jadi semakin lebih detail dan juga lebih presisi ketimbang dengan jam Garmin sebelumnya Tapi gue belum bisa kasih angka atau exactly-nya dan gue belum bisa kasih hasilnya seperti apa Tapi based on research gue katanya ini cukup sangat presisi Dan kadang sampai bener-bener presisinya kadang perhitungan skor body battery lo bisa gak sampai 100% selalu gitu Itu based on research gue tapi kalau lo pengen tau experience-nya nanti tulis aja di kolom komentar atau enggak nanti gue buatin videonya khusus nanti buat si Garmin Venue 2 Salah satu yang menjadi garis bawah yaitu adalah Vitech Edge atau enggak penampilan si VO2 Max lo Kali ini lo bisa lihat juga di Garmin Venue 2 Kenapa? Karena di jam sebelumnya di Garmin Venue VO2 Max-nya ini lo atau si Vitech Edge itu tidak bisa ditampilkan Hanya bisa dilihat lewat aplikasi Garmin Connect Tentunya kalau lo sedang olahraga kadang lo mau bawa handphone dan juga kadang gak usah bawa gitu Mungkin kalau lo yang suka bawa-bawa handphone bisa lo bawa di USB Tapi kalau lo gak suka yang ribet lo kayak pengen langsung lihat datanya di jam atau detailnya Tentunya di Garmin Venue 2 ini bisa ditampilkan secara di jam-jam Garmin sebelumnya atau enggak di beberapa jamnya Itu tidak bisa menampilkannya seperti itu Oke lanjut ke bagian sport and performance-nya sendiri Dari segi sport-nya disini yang bakal gue garis bawahi adalah di fitur strength training-nya Atau enggak saat angkat bebannya gitu Tapi kalau untuk detailnya dari si strength training Misalnya dari repetisi dan juga ada animated workout-nya Itu basically masih sama dengan si Garmin Venue Tapi untuk keakurasiannya gue bakal nanti tes Atau enggak gue nanti bisa kasih lihat seberapa akurasinya seperti apa dari Garmin Venue 2 Tapi kalau untuk fitur barunya ya itu muscle heatmap Jujur ini mengingatkan gue banget sama salah satu brand yaitu brand Koros Dimana kalau untuk muscle heatmap-nya sendiri itu tidak bisa ditampilkan di dalam jamnya Tapi di Garmin kali ini bisa ditampilkan otot apa aja yang bakal bekerja Dan juga latihannya itu seperti apa Kalau misalnya lu sedang melakukan workout-nya gitu Beda dengan Koros dimana lu hanya bisa memilih workout-nya Tapi tidak bisa melihat atau animasi seperti apa sih gerakan dari si workout-nya gitu Dan secara karena ini Garmin tentunya workout-nya itu lu bisa dapet rekomendasi Dan cukup variatif dan mungkin ada sedikit tambahan On paper-nya nanti gue bakal kasih lihat Seperti apa latihan dari strength training-nya Rekomendasinya seperti apa aja Dan kalau lu pengen tahu seperti apa repetisinya Dan juga seberapa detail kelengkapan dari strength training-nya Nanti bakal gue kasih lihat Kalau misalnya gue udah dapet jamnya nanti Oke secara menu olahraganya tentunya ada sedikit perbedaan Dari jam Garmin Venue yang pertama Dimana ada 3 tambahan olahraga baru Yaitu ada bouldering, indoor climb, dan juga heat atau high intensity training Yang baru gue lihat di jam Garmin Yang kalau kira-kira kalau lu suka olahraga seperti crossfit Dan juga butuh olahraga yang intensitas tinggi Tentunya fitur ini bisa lu gunain Oke secara baterai performance-nya bagaimana Tentunya di Garmin Venue 2 dan Garmin Venue 1 Gue kasih lihat ya on paper berapa perbedaan Atau nggak perbandingan masa baterainya seperti apa Oke memang Garmin Venue 2 ini lebih lama Dan juga penggunaan baterainya sendiri Ini mempunyai baterai saver-nya yang lebih tahan lama Atau nggak perlu lu notice juga ya Baterai saver-nya ini kalau lu nyalain Tentunya beberapa fitur seperti GPS accuracy-nya Dan juga beberapa fitur bluetooth dan wifi-nya mungkin bisa dimatikan Oke lanjut kalau untuk pengecasannya sendiri Ini katanya lebih cepat ketimbangkan dengan Garmin Venue yang pertama Katanya bisa sampai under 1 jam Dan based on experience-nya katanya dari 0% sampai 80% Hanya membutuhkan waktu 10 menit Untuk melakukan pengecasan segitu cepatnya gitu Itu untuk secara baterai performance-nya Oke last yaitu adalah Garmin IQ-nya sendiri Atau aplikasi ketiganya yaitu Garmin IQ 4.0 version Dimana ini menjadi highlight utamanya Dimana kalau untuk Garmin Venue 2 Menjadi basis atau nggak menjadi jam pertamanya Yang menggunakan aplikasi Garmin IQ 4.0 ini sendiri Seperti apa sih tampilannya dan juga bagaimana Aplikasi kelengkapannya dari Garmin 4.0-nya ini sendiri Well gue belum pernah mencobanya Karena belum ada jam yang cukup spesifik Yang bisa menggunakan Garmin IQ 4.0-nya sendiri Dan kalau misalnya gue punya si Garmin Venue 2 Nanti bakal gue coba cek dan juga memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi Tentang Garmin IQ 4.0 ini Oke segitu dulu aja 12 hal yang perlu lo ketahui tentang Garmin Venue 2 Dan kalau lo ingin tahu detail dan juga akurasinya Atau seputar hands-on reviewnya secara lengkap Lo bisa pantangin terus nih Atau stay tune terus di We Are Official Channel Oke segitu dulu aja jangan lupa klik tombol like-nya Subscribe dan juga klik tombol loncengnya Dan kalau lo masih ada pertanyaan dan juga beberapa rekomendasi Barang yang ingin kita review Tulis aja di kolom komentar atau enggak DM kita di Instagram At We Are In Asia Official Dan kalau lo ingin support channel ini lebih lagi Jangan lupa lo bisa cek di kolom deskripsi Produk-produk yang kita review linknya yang udah gue taruh disana Oke segitu dulu aja Until next time Sub indo by broth3rmax